Pak Wakil Gubernur, tadi Pak Robert menyebut ada satu OPD, maksudnya ada beberapa OPD yang sebenarnya bisa diharapkan terlibat aktif dalam pengembangan OMKM di NTT. Tentu OPD ini juga berada di bawah pemerintah profesi NTT. Pak ini mungkin agak general, kira-kira program strategik apa dari Pemprov NTT untuk pengembangan OMKM di NTT? Baik Pak Hasim, saya ada satu pernyataan, satu pertanyaan, dan satu jawaban untuk menjawab dari Pak Hasim. Pernyataan saya, kata kunci yang sudah dibicarakan oleh Pak Gup, BI, dan OJK adalah cinta, sinergi, dan kolaborasi. Itu pernyataan yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya kepada di ruangan ini. Ini supaya agak relax sedikit, tadi tegang semua. Coba Anda bayangkan satu angka sampai angka 10. Cepat ya, satu angka saja. Sudah? Kali dua. Tambah delapan. Bagi dua. Kurangin dengan angka yang dibayangkan. Sekarang wajah anda lihat semua ke Pak Gup. Matanya Pak Gup. Bahwa apa yang dikatakan Pak Gup tadi, anda sudah mengerti. Sudah, sudah semua? Tadi tambah delapan ya. Semua kalian berpikir angka empat. Setuju? Berarti apa yang dibicarakan Pak Gup tadi, kalian mengerti. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gup. Benar ya? Benar. Mengapa saya beri permainan begitu? Bapak, kata cinta itu kita beri gampang sekali ngomong. Kata sinergi gampang sekali bicara. Kata kolaborasi gampang sekali bicara. Tetapi dalam pelaksanaan memang agak susah. Oleh sebab itu, apa yang diucapkan Pak Gup ini, harus mesti menginternalize dalam diri kita. Mulai bicara. Saya bisa. Saya bangga. Saya rajin. Saya kaya. Bapak, Ibu tidak berkelebihan. Gubernur dan wakil gubernur ini adalah produk dari UMKM. Gubernur NTT dan wakil gubernur NTT. Hanya saya agak sedikit tinggi dari Pak Gubernur. UMKM-nya. Pak Gubernur ini mulai dengan menjual barang-barang bekas. Kalau tidak percaya, tanya sendiri. Kalau berani, mau tanya. Serius Pak Gubernur. Tapi ini serius. Serius benar Pak. Beliau ini mulai dari nol. Tapi mengapa? Dia bilang, saya harus bisa. Bayangkan. Pada saat beliau menjual barang-barang bekas. Beliau sudah mengklaim gedungan tinggi itu jadi milik saya. Itu kenapa? Karena di dalam dirinya saya bisa. Saya mampu. Dan terjadi sekarang. Tiktolai Skoda punya gedung di Jalan Sudirman. Yang dulunya hanya jual barang-barang bekas. Bayangkan. Kita di NTT ini sangat kaya raya. Masa tidak-tidak bisa. Joseph Naisoi. Saya agak lebih tinggi sedikit dari Pak Gu. Kami di Mangga Besar. Dengan teman-teman. Kumpul beberapa orang. Bikin supermarket. Bikin depstore. Namanya Arto Moro. Arto itu uang, Moro itu datang. Jadi kalau Anda pergi ke Rawa Mangun. Ada Arto Moro. Itu di dalamnya ada Joseph Naisoi juga. Pergi di Lampung ada Arto Moro. Di bawah juga ada Joseph Naisoi. Jadi kami dua ini adalah produk dari UMKM. Tepuk tangan dulu untuk kami dua dong. Hanya Pak Gu. Hanya lebih rendah sedikit. Saya lebih tinggi. Karena saya deftar supermarket. Tapi otaknya lebih tinggi dari saya. Otak maksudnya untuk mengelola UMKM. Makanya saya bilang kata. Cinta, sinergi, dan kolaborasi. Jangan hanya diteriak-teriak oleh kami berdua. Tetapi dari kalian sendiri. Teriak di dalam diri sendiri. Karena dalam diri kita ini 20 persen yang alpha. Yang theta itu 80 persen. Kalau itu kita ngomong terus. Ngomong terus yang positif. Pasti kita tahu ketos kerjanya akan tinggi. Tetapi kalau kita mengatakan. Saya ini miskin. Saya miskin. Ya beginilah. Beginilah. Ya jadi miskin terus. Mulai dari sini. Konkretnya. Pulang. Saya kaya. Saya bisa. Saya sanggup. Bisa. Itu bisa. Pulang. Biar tidak ada uang. Harus beli. Saya beli. Saya beli. Beli sudah itu di situ. Tapi pasti ada uang nanti. Nah itu. Itu mengenai permainan tadi. Saran saya. Yang ada uang sekarang. Adalah pemerintah. Dan ini instruksi dari presiden. Semua uang daerah. Dikumpul jadi satu. Dari Sabang sampai Meroke. Dari Talaut sampai Rote adalah 526 triliun yang ada sekarang di bank. Dan presiden menginstruksikan. Harus membeli barang-barang dalam negeri. Dan di NTT sudah diinstruksikan dalam pergub. Semua harus dan wajib. Membeli produk-produk UMKM yang ada di NTT. Jadi tanpa Pak Hasim. Tanpa kami bicara. OPD-nya sudah pasti. Kalau mereka tidak beli begitu pagu. Datang ke OPD. Ada barang yang di luar. Itu sudah pasti. Itu besok itu out. Itu pasti. Jadi OPD dan kemudian dari kabupaten-kabupaten. Saya mohon dengan sangat. Supaya kita bangga dengan produk kita. Dan kemudian kita menggunakan produk kita. Dan kemudian kita bisa memasarkan dengan produk kita. Waktu sudah berubah. Kita harus berubah di dalamnya. Tempora mutatur etnos mutatur in ilis. Ini saya lebih dari Pak Gub itu bahasa latin doang. Tapi kalau yang lain itu Pak Gub lebih hebat dari saya. Maka itu saya selalu gunakan bahasa latin. Supaya menutup kekurangan saya dari Pak Gub. Jadi saya kira itu saja Pak Hasim. Saya bukti kami di Auckland dengan Pak Hasim. Kami menjual produk-produk dari NTT dengan Pak Bobby. Itu kami bertiga. Satu hari Pak. Pak kian kita kain NTT. Ludes abis semua. Dibeli oleh negara apa teman-teman kita dari Amerika. Kepulauan apa namanya. Negara-negara Amerika Latin. Negara-negara Pasifik. Pasifik. Mereka mengatakan bahwa kalau kainnya bunganya full itu kakak tertua. Maka mereka mengatakan NTT itu kakak tertua mereka dari suku atau etnis Melanesia. Jadi kita bisa menjual itu kepada rekan-rekan kita di sana. Mereka borong habis. Borong semua. Bahkan mereka minta lagi untuk kita kirim. Yang paling adik bungsu itu adalah orang semua. Semua itu karena tidak ada bunga satu pun. Kainnya putih semua atau ungu semua. Tidak ada bunga. Tapi kalau bunga semua itu kakak tertua. Kakak tertua itu adalah di NTT. Kita harus bangga sebagai orang NTT dan produk-produk NTT. Saya kira itu Pak Hasim. Terima kasih. Terima kasih Pak Wagup.